Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Lebih baik dan lebih baik Alhamdulillah Selamat tidak berjumpa ya teman-teman Semoga Kita semua selalu dalam keadaan sehat Dan selalu bahagia Oke teman-teman Ketemu lagi dengan Ustazah Ida Kali ini Ustazah Ida akan menyampaikan materi tentang Bagaimana cara membuat peta pikiran Pada materi teks non-fiksi Bagaimana caranya? Penasaran teman-teman? Sebelum Ustazah jelaskan Bagaimana cara membuat peta pikiran Atau mind mapping Pada teks non-fiksi Ustazah mau ajak teman-teman mereview Apa itu bedanya teks fiksi dan non-fiksi Teman-teman tahu bedanya? Ya betul Tekst fiksi adalah teks yang berdasarkan imajinasi Atau tidak bersifat kenyata Contohnya apa? Contohnya seperti Cepel Novel Fabel Fabel Mitos, legenda, dan lain sebagainya Lalu apa sih teks non-fiksi? Nah Tekst non-fiksi adalah teks yang berdasarkan fakta Berdasarkan kenyataan Apa contohnya? Contohnya seperti yang ada di artikel koran Lalu yang ada di buku-buku motivasi Buku-buku karangan Biografi maupun autobiografi Teman-teman sudah paham kan Apa bedanya teks fiksi dan non-fiksi? Paham? Bagus Nah kali ini Ustazah akan menjelaskan Cara membuat peta pikiran atau mind mapping Pada teks non-fiksi Yaitu yang berada pada artikel koran Siap teman-teman? Nah Cara membuat peta pikiran atau mind mapping Pada teks non-fiksi Adalah yang pertama Baca teks dengan saksama Yang kedua Carilah kata kuncinya Pada setiap paragraf Yang ketiga Carilah informasi penting pada setiap paragraf Dan yang terakhir Buatlah peta pikiran atau mind mapping Yang berisikan informasi penting pada setiap paragraf Wah mudah sekali kan teman-teman? Nah Nah itu tadi adalah cara membuat peta pikiran atau mind mapping pada teks non-fiksi Bisa teman-teman? Oke Nah sekarang Ustazah akan memberikan challenge ke teman-teman Apa itu challenge-nya Ustazah? Nah challenge-nya adalah teman-teman Mencari teks non-fiksi pada artikel koran Atau pada buku-buku karangan Seperti buku motivasi Atau buku-buku teks Yang berisikan teks non-fiksi lainnya Lalu tempelkan di kertas HPS atau di kertas Manila Dan buatlah peta pikiran atau mind mapping sesuai dengan teks tersebut Minimal terdiri dari 4 paragraf Nah setelah itu teman-teman presentasikan Apa yang sudah teman-teman dua dalam bentuk vlog Bisa teman-teman? Bagus Nanti vlognya dikirim ke email Ustazah yang akan Ustazah tulis di edupit masing-masing Oke Sekian dari Ustazah Iza Ustazah Akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat belajar Terima kasih telah menonton